Intro Halo mahasiswa uti yang budiman Masih semangat ya mengikuti tutorial online Saat ini saudara sudah bisa mempelajari sesi ke 5 Pahami materi pada buku materi pokok MKWU 4108 Dan cermatilah pertanyaan pada forum diskusi dan tugas ke 2 Pertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain Ketika saudara mengalami kesulitan Ikutilah sesi 5 dengan penuh tanggung jawab Dengan bekat tanggung jawab inilah semua akan menjadi mudah Semoga di sesi 5 saudara mendapat ilmu, bermanfaat dan mendapat nilai maksimal Capaian pembelajaran umum dan khusus Setelah mempelajari materi pada sesi ke 5 ini Anda diharapkan dapat menyusun memproduksi karya ilmiah secara efektif Dengan mempelhatikan notasi ilmiah Secara khusus Anda diharapkan dapat menyusun bahasa yang baik dalam karya ilmiah Menyusun unsur-unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah Dan yang terakhir menyusun pengemangan gagasan dan memproduksi makalah Adapun penjelasan singkat materi yang akan dipelajari pada sesi ke 5 ini Anda akan dikenalkan bagaimana cara menyusun karya ilmiah Yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk mengetahui bahasa dalam karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 6.1 sampai dengan 6.14 Pada kegiatan kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 6.18 sampai dengan 6.33 Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengungkapkan gagasan Dan memproduksi karya ilmiah yang dapat dipelajari pada halaman 6.37 sampai dengan 6.52 Kekata saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial sesi ke 5 Semoga Anda memboleh nilai yang maksimal Terima kasih telah menonton!